Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua kembali lagi bersama saya disini Mudah-mudahan dengan adanya kisah-kisah yang akan saya ceritakan disini Akan menjadi motivasi buat teman-teman Atau menjadi lebih hati-hati lagi Dan mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil hikmah Dari semua cerita yang saya ceritakan kepada teman-teman semua Oke sahabat tidak lupa saya ucapkan Selamat memilaikan ibadah puasa bagi anda semua yang menjalankannya Dan semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke teman-teman sebelum saya melanjutkan kisah saya di masa lalu Saya ingatkan dulu kepada teman-teman Sebelumnya dengan menekan ke bawah subscribe di bawah sini Untuk mendukung perkembangan channel saya disini Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya Supaya nanti anda mendapatkan pemberitahuan Misalkan saya mengupdate video-video terbaru untuk anda semuanya Oke langsung saja teman-teman Pada saat saya masih berada di Tangerang Selatan Ketika itu saya masih ingat Pukul 3 dini hari suami saya pulang kerja Karena kebetulan beliau sip malam waktu itu Beliau pulang ke rumah dan ketika itu saya merasa lapar Saya pun minta beliau untuk membelikan nasi goreng di dekat rumah kontrakan kami Dan beliau pun segera pergi Tidak lama kemudian beliau datang membawa nasi goreng Tetapi ketika beliau datang ke rumah Dia sempat berbicara kepada saya Bahwa saat itu ada 2 orang yang memperhatikan beliau di tempat beliau memberi nasi goreng tersebut Saya sekuatan bicara kepada beliau Mungkin itu perasaan abang saja gitu teman-teman Dan singkat cerita ketika kami sudah makan bersama pada dini hari itu Kita langsung masuk kamar bersama anak bungsu saya dan anak pertama saya Anak bungsu saya waktu itu saya ingat usianya masih 6 bulan ya teman-teman Jadi dia masih bayi dan masih belum bisa apa-apa selain menangis Dan anak pertama saya waktu itu usianya 9 tahun Kita langsung masuk ke kamar untuk beristirahat, untuk tidur Dan sampai saat itu kita tidak mengingat kejadian apa-apa lagi Selain kita tertidur dengan pulas ya teman-teman Sampai pada akhirnya pukul 7 pagi ada yang datang ke rumah Ada yang memanggil-manggil Waktu itu saya baru sadar dan mendengar suara seseorang Seperti ada yang memanggil-manggil nama saya Dan ternyata itu benar Itu adalah suara dari tetangga saya Yang kaget melihat di sekitar rumah kami Di situ waktu itu jendela sama pintunya sudah terbuka dengan lebar Tetapi tetangga saya ini curiga Kenapa kok yang pengisi rumahnya ini tidak ada yang keluar satu orang pun Sementara keadaan rumah kami waktu itu sudah berantakan ya teman-teman Saya belum begitu sadar ketika dibangunkan oleh tetangga Begitu juga dengan anak bayi saya dan suami saya masih tertidur dengan pulas Sampai pada akhirnya kita sadar gitu Bahwa sebenarnya mungkin dari tidurnya kita itu ada yang tidak wajar ya teman-teman Sepertinya kita kalau bahasa sekarangnya itu kena hipnotis atau sekitar Atau seperti kalau bahasa sudanya disirap gitu Jadi kita tidak sadarkan diri ketika tertidur itu Dan suara apapun tidak bisa kita dengar ketika malam itu Padahal biasanya kalau anak teman-teman juga tahu Jam 3 subuh itu anak bayi sudah terbangun Dan saya juga sebagai ibunya sudah terbangun ya teman-teman Jam 3 subuh Apalagi ada sepupu saya yang waktu itu kerja Jadi kita tidak pernah bangun siang hari jam 4 kita sudah terbangun Tetapi pada malam itu ada keganjilan Yaitu kita tidak pernah merasakan ada suara Atau bisik-bisik apa yang mencurigakan di rumah kami Jadi seperti ada edi tertentu yang masuk ke rumah kami dan membuat kita tertidur pulas teman-teman Waktu itu saya kaget ketika tetangga saya menanyakan kepada saya Dan membicarakan sesuatu seperti melihat keadaan kami itu lingkung ya teman-teman Seperti antara sadar dan tidak sadar Akhirnya tetangga saya membawa saya ke kamar mandi untuk cuci muka dulu Dan kami dikasih minum air putih disitu Saya ingat sama Pak Ustadz yang berada disitu Kita seperti disadarkan gitu Ingatan kita seperti disadarkan Dengan diberi air minum air putih sama Pak Ustadz disitu Dan akhirnya kita seperti kaget gitu teman-teman Jadi bangun itu kok kenapa ini ada apa dengan kita gitu Karena yang saya ingat malam itu kita hanya makan nasi goreng Dan sesudah itu tidak ingat apa-apa lagi teman-teman Dan ternyata usut punya usut Ternyata mungkin entah itu kebetulan atau bagaimana Memang kata Pak Ustadz disitu ada energi tertentu yang masuk ke dalam rumah Yang mengakibatkan kita tertidur dengan pulas Setelah itu saya sadarkan diri Begitu juga dengan suami dan anak-anak saya Dan kita langsung Pikiran kita spontan mengingat kekendaraan yang kita punya Dan kebetulan pada waktu itu Kendaraan itu kita simpan di ruang tamu Karena memang ruang tamu yang kita punya itu Sebagai tempat garasi juga teman-teman gitu ya Karena waktu itu kita tinggal di satu buah kontrakan Yang ya seperti itu keadaannya gitu Tetapi langkah kagetnya ketika saya dan suami melihat bahwa Di tempat kita menyimpan kendaraan bermotor Motor kami sudah raib Motor kami sudah hilang Dan disitu saya baru sadar bahwa Semalam itu ada pencuri masuk ke rumah kami ya teman-teman Disitu saya baru sadar dan menangis Dan karena sangat soknya Karena sangat kagetnya Dan jujur saja waktu itu Belum bukan karena hanya motor saya saja yang hilang Karena ada sesuatu perasaan lain yang membuat saya sangat sok ya teman-teman Saya membayangkan kalau saat malam itu Kami satu keluarga terbangun karena pencuri tersebut Karena yang saya dengar memang disitu rawan pencuri atau maling yang berkelompok Dengan senjata tajam ya teman-teman Saya kaget sampai pingsan Saya membayangkan bagaimana kalau anak bayi saya Yang waktu itu tertidur pulas Dan kemudian dia terbangun mendengar suara bisik-bisik Karena kan kalau bayi itu sensitif ya teman-teman pendengarannya Mendengar suara kantong kresek Dipunyikan saja dia bangun Apalagi dia kalau mendengar suara orang ribut-ribut gitu di dalam rumah Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan Waktu malam itu anak-anak saya Dua-duanya bangun Apa yang akan terjadi sama mereka Karena yang saya dengar di daerah situ Memang rawan pencurian Dengan pencuriannya tersebut Membawa senjata tajam ya teman-teman Apalagi waktu itu suami saya baru pulang kerja Karena disana kan memang sangat gerah Jadi selalu aja dia tidak pakai baju teman-teman ya Karena mungkin gerah gitu Saya tidak bisa membayangkan Kalau malam itu kita semua terbangun Apa yang akan terampok lakukan itu sama kita satu keluarga Tapi entah itu karena hipnotis Entah itu karena mungkin jalannya Allah Memberikan keselamatan kepada kita Dengan tidak bangun pada malam itu Sampai jam 7 pagi Alhamdulillah kita selamat Mesin disitu ada barang-barang tertentu Milik kami yang hilang ya teman-teman Di antaranya satu orang motor Yang waktu itu masih dalam cicilan Baru dicicil sekitar 6 bulan ya teman-teman Begitu juga dengan temp anak saya Hilang dua-duanya Handphone saya tiga-tiganya hilang teman-teman Karena disitu juga kami tinggal bersama si buku Jadi handphone buku saya juga hilang Disitu keadaan rumah berantakan banget Semua diacak-acak sama si pencuri Baju yang sudah saya setrika Yang sudah saya susun rapi Nampak berantakan tanpa ada yang tersisa rapi di dalam lemari Cuma memang waktu itu ada keajaiban juga teman-teman Mungkin si pencuri tersebut mencari sesuatu di bawah Tumpukan-tumpukan baju saya atau mencari uang Mencari dompet mungkin ya Tetapi ajaibnya Itu si dompet yang saya punya Tempat menyimpan uang Saya simpan di atas bajunya Tumpukan bajunya anak bayi saya Padahal waktu itu si dompet tersebut hanya terhalang Dua baju ditumpuk Jadi si posisinya itu berada di bawah Dua tumpukan baju Dan saya juga bisa melihat Kalau dipandang dari kasur Kalau dilihat dari kasur terlihat dompet tersebut Dan kebetulan waktu itu Sekitar tanggal 28 ya teman-teman Jadi saatnya kita tanggal tua gitu Jadi saya hanya mempunyai sedikit bekal Yang saya simpan di dompet tersebut Karena memang kalau kita sebagai buru pabrik Mungkin kita tuh hanya punya uang tuh di awal bulan Mungkin teman-teman itu bagi saya ya Jadi pada akhir bulan kita ya Dan saya simpan di dalam dompet tersebut Alhamdulillahnya si pencuri tersebut Tidak sadar dan tidak Menemukan dompet yang saya punya Jadi dia hanya mengambil handphone Hanya mengambil motor yang kita punya Dan isi kulkas pun yang lucunya ya teman-teman Isi kulkas pun semua dia gondol Semua dia bawa Entah kehausan atau bagaimana itu pencurinya Stok minuman kami di kulkas diambil Begitu dengan stok rokok suami saya Yang baru dia beli dari minimarket Dia ambil juga semuanya Satu selopannya semuanya diambil Helm yang kita punya juga diambil semua teman-teman Yang disisakan itu hanya dompet saya Yang saya simpan di atas tumpukan Anak baju anak bayi saya Disitu saya juga tidak merasa Stres atau depresi Karena waktu itu yang saya pikirkan Hanya keselamatan Dan juga saya memikirkan Barang-barang saya yang sudah hilang Seperti motor dan sebagainya Saya masih bersyukur Karena nyawa kami masih diselamatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kami masih diberi umur panjang Karena waktu itu kita tidak terbangun Kita diberikan tidur yang sangat nyenyak Sampai kita tidak sadar Bahwa ada sekelompok, sekawanan penjuri Masuk ke rumah kita Dan itu artinya teman-teman Hikmah bagi saya Mungkin saya harus lebih berhati-hati lagi Kedepannya Karena kejahatan itu bisa terjadi kapan saja Di saat kita sedang lengah Dan di saat kita sedang waspada sekalipun teman-teman Dan saya harap teman-teman juga bisa Mengambil hikmah dari cerita yang saya ceritakan Jadi teman-teman harus lebih hati-hati lagi Dimanapun teman-teman berada Karena kita mengalami hal ini Juga tidak ada pertanda apapun Yang saya alami Mau kehilangan sebagian harta bandar kita Ini pada malam itu Kita tidak ada pertanda apapun Sekaligus ada pertanda apapun Oke teman-teman Mungkin hanya itu saja Kisah saya pada malam Pada siang hari ini Sampai bertemu lagi Di kisah-kisah selanjutnya Yang menurut saya Sangat bermanfaat Selanjutnya bagi Anda semua Mudah-mudahan ada manfaatnya Yang bisa Anda ambil Dan kisah-kisah perjalanan hidup saya Selanjutnya Terima kasih kepada Anda semua Yang sudah menonton Bagi yang mau berkomentar Silahkan berkomentar Sampai bertemu di kisah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax